di subscribe di like komen dan di share di semua sosial media yang kamu punya Assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel aku si pupu selamat menikmati selamat menikmati aku mau bikin pengharum ruangan yang hemat budget tapi sebelum kalian nonton videonya jangan lupa like komen di bawah lalu kalian subscribe supaya aku makin semangat bikin videonya untuk kalian semua yuk kita mulai bye nah disini kalian hanya butuh kamper kamper itu mau yang besar atau yang kecil kayak aku ini gitu biasanya aku pake yang besar pake yang besar untuk kampernya terus kalian sediakan juga tempat ini bekas aku bikin parfumnya terus ini ada aku bikin dua tempatnya tempat pokoknya kalian tempat apa aja yang kosong terus selanjutnya ada kamu boleh pake moto apapun mau moto mau dauni mau stener pokoknya pengharum pakaian untuk nyuci nah pertama kita tuangkan dulu kamper barang gak usah ikut-ikut biar mama aja ini ini aku pake jangan biar mama aja gak usah diambil nah ini aku agak banyak ini kan anak kecil-kecil ya jadinya aku agak banyak dan ini awet sampai satu bulan aja gitu ya nah ini aku pake segini banyaknya kalo yang kecil tapi kalo kamu pake kamper yang besar yang gede-gede itu kamu bisa pake satu satu aja itu udah cukup nah kita tuangkan moto atau dauni terserah kalian yang ada di yang ada di rumah nah ini ini kita tuang sampai si kampernya itu ter rendang rendang kerendang dan ini otomatis akan ya kampernya kita tuang oke ini udah dua-duanya udah aku tuang molto molto ini molto itu pewangi pakaian pakaian iya pewangi pakaian nah ini tahan sampai satu bulan nah aku udah aku tuh pake ini itu kira-kira udah dua bulan aku coba baru aku bikin video ini untuk membuktikan apakah benar pakai kamper ataupun molto dicampur direndam kampernya direndam wangi enggak gitu ternyata selama dua bulan ini aku coba itu wangi banget sampai si maltonya atau dauninya itu habis itu kampernya masih bukit nah kalau kampernya tidak kerendam sama si dauninya atau molto dia cepat akan larut larut gitu larut itu habis iya kan habis habis si kampernya gitu nah ini di setiap sudut rumah aku mau di kamar mandi mau di ruangan buang tamu baju kamar itu aku pake ini dan enak ruang tamu udah ruang tamu ya ini dia pengharum ruangan ala si puput ya harum gak harum oke sampai disini dulu ya teman-teman videonya semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian boleh coba di rumah masing-masing kalian komen kalau sudah bikin parfum ruangan yang seperti aku oke sampai disini dulu ya teman-teman dan jangan lupa apa deh like komen di bawah lalu kalian subscribe supaya aku pake selanjutnya like-in videonya untuk kalian semua see you next time bye selamat menikmati selamat menikmati